Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, apakah sahabat Tani pernah merebus kacang tanah? Atau merebus jagung misalnya? Atau mungkin merebus ketupat, sahabat Tani? Nah, kalau punya, jangan dibuang airnya, sahabat Tani Bisa kita buat pupuk organik, sahabat Tani Dan tambahannya juga murah dan banyak yang gratis, sahabat Tani Di antaranya, yaitu kita cukup menambahkan akar rumput putrimaru, sahabat Tani Atau bisa juga dengan akar bambu atau akar serai Kalau sahabat Tani punya air rebusan kacang tanah Admin contohkan seperti ini ya Untuk proses membuat pupuk organik cairnya Nah, sahabat Tani, untuk bahan lain yang bisa kita siapkan Yaitu gula aren, sahabat Tani ya Gula arennya, nggak usah banyak-banyak, sahabat Tani Kalau di sini, biasanya gula aren satu biji itu harganya Rp3.000 Nah, kita bisa gunakan 1 per 3-nya saja, sahabat Tani Nah, ini adalah contoh saja ya Admin hanya edukasi, hanya berbagi ke teman-teman semua Kalau saja teman-teman punya air rebusan kacang tanah Jangan dibuang air rebusan kacang tanahnya Bisa kita buat pupuk organik, sahabat Tani Nah, kita masukkan dulu ke dalam ember, sahabat Tani Sedikit saja dulu untuk mencairkan gula merah, sahabat Tani Nah, gula merahnya ini kita nggak usah banyak-banyak ya Jadi, 1 biji ini kita bagi 3, sahabat Tani Jadi, sehingga nanti hitungannya modalnya cuma Rp1.000, sahabat Tani Tapi, kalau sahabat Tani mau menggunakan gulanya banyak juga tidak masalah, sahabat Tani ya Bisa gunakan 2 biji atau 3 biji, sahabat Tani Tapi, karena airnya ini sedikit, sahabat Tani ya Ini sekitar 3 liter, sahabat Tani ya Untuk airnya Jadi, kita hanya gunakan sedikit saja, sahabat Tani ya Kenapa harus pakai gula merah, sahabat Tani? Karena gula merah ini tujuannya untuk mengaktifkan mikroba ya Supaya mikrobainya kuat, sahabat Tani Ketika kita kasih gula merah Nah, selanjutnya Akar putri marunya kita masukkan, sahabat Tani Dan ini nggak harus akar putri maru, sahabat Tani bisa dengan akar bambu atau akar serai Kita kopiak-kopiak sedikit ya Kita masukkan ke dalam ember Nah, ini yang penting, sahabat Tani ya Selanjutnya, kita masukkan pupuk organik cair Sekitar 600 ml atau 700 ml Dan ini bisa juga diganti dengan em4 ya Bisa menggunakan 3 tutup atau 4 tutup em4 Untuk membuat organik cairnya Nah, em4 itu fungsinya untuk dekomposernya, sahabat Tani Atau mikrobanya ya, sumber mikrobanya Karena air rebusan kacang tanah ini Sejatinya ini adalah makanan atau nutrisi saja, sahabat Tani ya Nah, jadi tujuan kita membuat pupuk organik cair ini Kita memasukkan mikroba kepada ember ini Lalu kita kasih makanan dengan air rebusan kacang tanah Nah, sahabat Tani Setelah melihat video ini, sahabat Tani akan terlatih untuk memanfaatkan yang ada, sahabat Tani ya Misalkan, sahabat Tani merebus mantan, merebus jagung ya Itu bisa dimanfaatkan airnya untuk membuat pupuk organik cair, sahabat Tani Nah, ini yang terakhir, sahabat Tani ya Kita tinggal aduk sebentar saja, sahabat Tani ya Nah, untuk selanjutnya kita fermentasi, sahabat Tani ya Ini fermentasinya tidak lama, karena ini sebetulnya sudah matang Hanya saja kita akan mengembangkan mikroorganisme di dalam wadah ini, sahabat Tani ya Jadi, supaya mikrobanya lebih berkembang lagi ketika kita memasukkan gula dan mikroba juga air rebusan kacang tanah, sahabat Tani Untuk fermentasinya, Ademin sarankan sebaiknya 4 hari minimal, sahabat Tani ya 7 hari bagus, 21 hari lebih bagus Nah, sekarang untuk dosis aplikasinya, sahabat Tani ya Kalau untuk dispray, sahabat Tani gunakan 100 ml per tanki Nah, kalau untuk dikocor, sahabat Tani gunakan 200 ml per 10 liter air Oke, sahabat Tani, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau